Halo balik lagi di game 7DS Grand Cross kali ini gua bakal gacha esta rosa Halloween ya untuk full rotasi dan juga nanti gua bakal kasih saran buat kalian atau pendapat lah kalau si esta rosa Halloween ini worth it atau enggak digacah bagi para player newbie maupun mid game atau end game Oke sebelum gua pengen kasih pendapat masalah tentang esta rosa Halloween wajib digacah atau enggak di sini gua pengen bahas terlebih dahulu untuk masalah downloadan pet terbaru atau patch ya patch ya oke patch sekarang di sini kalian bisa lihat ya tadi download 10GB itu lumayan banyak sekali size-nya apalagi yang tidak punya wifi yang cuman mengandalkan kota internet saja itu berarti kalian harus sedia 10GB apalagi kalau kalian HPnya banyak main 7DS ya waduh ya gua harap kalian carilah wifi terdekat gitu Oke untuk patch kali ini tidak cuma-cuma ya kita dikasih 100 demo nih apadahal juga gua berharap 300 ya bukan 100 tapi ini satu sudah gua claim kemarin kan kita dapat 7DS kode rupa rhythm kode ya 50 jadi total 150 seharusnya kita terima kasih lah sama King gara-gara King LR ini diperbaiki ya walaupun di nerf itu jadi demiknya nggak sakit cuman kita terima kasih cuman gara-gara dia doang skillnya kita dapat 100 diamond ya walaupun download 10GB Oke untuk masalah untuk patchnya ini gua saranin kalian jangan install ulang ya kalau misalnya kalian uninstall ini 7DS terus ah gue mendingan uninstall aja terus pengen install yang baru biar datanya lebih fresh gue saranin jangan mendingan kalian nge-patch download aja tenang aja datanya nggak bakalan ngebengkak atau berlipat-lipat itu datanya masih sama karena di replace ya di replace dan juga yang kalau kalian download patch cuman download patch doang ga don hingga install ulang itu kalian langsung selesai download langsung tampilan dan lobby kalau misalnya kalian install ulang itu nanti kalian bakalan verifikasi resource dan itu membutuhkan waktu yang lama selesai download kalian pasti verifikasi tuh dari 0 sampai 100% itu lamanya ya kalau kalian install ulang jadi kusaranin kalian jangan install ulang tapi download aja 10gb apa-apa sama aja ya malah nanti kalian bisa lebih gede di atas 10gb loh Oke langsung aja di sini untuk pendapat gua si Estarosa Halloween kemarin juga udah gua jelasin untuk masalah skillnya ya walaupun disini Oh sama nih whispery kemarin gua apa ya whispering comment ya selesai whispering ini ternyata kalau nggak salah gue lihat itu dia kayaknya debuff abu-abu dah ini dia alita tentunya emang rasis khusus klan iblis aja dan sama hera yang memiliki comment ya ini bisa dipakai untuk klan pilihan perih sama klan raksasa cuman harus yang punya konemennya pakai si gloxenia atau sidrol ya karena memiliki perintah Tuhan Oke ini wah whispering commentnya dia kebal terhadap semua debuff dan darkness namanya ulisat ya kemarin gua lupa namanya darkness apa ya kayak yang penting sama ya untuk efeknya ini yang paling bagus itu disini dia lebih ada skill supportnya sama skill DPS nya join ya kayak ini kebal dia memberikan efek lu kebal terus menurunkan demik yang diterima alit erot tertentu sebesar 15% untuk setiap satu efek whispering comment jadi kalau misalnya ada dua 30% ya jadi ini waduh gila mantap sih ya ini supportnya ya nah disini gua suka juga saat musuh menyerang alihara tentu ketika efek ada ketika ada efek whispering sedang aktif pada diri sendiri maka akan menurunkan crit demik musuh sebesar 40% saat musuh menyerang oh ini berarti harus menyerang mulut dulu ya baru ntar musuh ada efek menurunkan crit demik 40% nah disini gua suka nih ada efek supportnya juga ini tadi efek support yang menurunkan demik dan disini ada juga eh meningkatkan atek alihara tertentu ya sebesar 7% setiap alih tertentu Oh berarti ini kan petek alih berarti bisa nih buat dipakai semuanya cuman sesuai alih tertentu misalnya contoh di dalam cuman ada estarosa doang sisanya kalian pria contoh itu berarti cuman 7% doang semua 7% doang karena alih tertentunya cuman satu satu doang si estarosa kalau kalian ada tiga itu total 21% ini gila ya nih gila sih Hai terus meningkatkan semua start diri sendiri ini DPSA 15% untuk setiap efek whispering yang dihapus dan memberikan daknes konsul selama dua turn Oh jadi semua gua turn pada semua jika efek spring komentar Oh bener ya kemarin ada gua jelasin efek daknes pun riset ini dia bakal aktif kalau efek whispering komentar yaitu atau perintah yang Tuhan yang ininya sudah kehapus dua-duanya dua efeknya ya ini cuman dua turn berarti kalau misalnya hilang di dua turn ini atau efek dihapus tapi masalah efek whispering ini debuff abu-abu ya eh abu-abu nggak bakal bisa dihapus kok cari dihapusnya sama ini perintah Tuhan ya ini karena sama kayak estarosa yang face oleh untuk skillnya disini lumayan lah ya untuk yang single target belum create demikian meningkat dua kali diberikan plus 5% sedang netunisut nah efek daknes pun riset ini semua start min 15% musuh loh Wah gila sih ikut demik tapi kalau nggak kreatif percuma sih ya mendingan ini kan kelebih ke support ya mendingan sih HP dev yang menurut gue sini ero ini bisa juga enggak terlalu dalam ini kalau ngandel ini ini cuma kredit demik doang ya berarti kalian kreatifnya harus tinggi nih ketemu kali lipat nggak ngaruh ini skillnya enggak terlalu sih Oke untuk ultimate nya sama kayak si estarosa face sebelumnya cuman lebih worth it kalian bisa lebih dari 1.6 kayak jadi untuk keseluruhan ini hero bener-bener bagus banget ya untuk apalagi untuk klien iblis ya menurut gua cuman bukan bagus banget ya ini eh maksudnya di TRS lah ya nggak terlalu SS ini udah bak menurut gue bagus cuman kalian lihat lagi ya untuk masalah akun kalian jadi menurut gua ini tidak worth it ya untuk digaca bagi para player newbie mid game ini di worth it bagi gacha untuk player yang endgame sih menurut gua tapi kalau endgame dia maunya terbatas menurut gua ini skip aja ya karena dia isi ratenya juga tuh pun ampas kaget yang bagus sama sekali sumpah salah satu pun enggak ada paling hero langkah aja nih kayak si mereng Halloween lah ya mereng laluin terus slater Halloween ya gua terhal ini udah nggak udah nggak ini ya udah nggak bagus maksudnya udah jarang dipakai beneran jelek banget cuy sumpah ya mendingan kalian simpan aja karena bentar lagi ini bakalan ada festival Iya kalian bisa lihat untuk kita dua minggu lagi lah nunggu nanti bakalan ada kabar nih diisi sekisar tanggal 3031 tanggal 3031 atau tanggal 2324 tapi menurut gua tanggal 30 sama tanggal 31 yang tadi sini kita break dulu nggak ada event apa-apa menurut gua tadi tanggal 3031 tuh itu bakalan ada info nanti kita update di tanggal 4 atau 5 entah itu collab atau face ya nanti kita tunggu katanya bilang collab lagi Oke disini gue pengen gacha tidak lama-lama tadi berkasih pendapat cukup lumayan banyak tes langsung aja Hai ingat ya untuk si Estarossa ini kurang worth it kalau digacha bagi player newbie dan gua gua juga gua langsung dapat melihat hal ini ya ini gua usahainlah kalau misalnya penuh sain sih kalau hoki ya kalau dibawah 300 gua dapet Estarossa itu bakalan gua stop ya ya karena bener-bener isinya ampas ya ini satu per enam pun cukup dosa perlu 2 per 6 ya kalau udah diatas 450 ya diatas 450 belum dapet ya terpaksa gua satu rotasi gitu atau misalnya gua dapet di 400 ke atas sih setara saya tanggung mendingan gua 2 per 6 ya gitu ya tuh apa se-ini gua sih sepakatan diri gua gua sendiri oke Oh iya ada tiket ya ada tiket gratisan padahal ya enggak gua ini adalah nggak apa-apa soalnya ada tiket kasih tadi sebelumnya tiket gratis gacha kayaknya ada dan oke nih ya lumayan sih nama-nama gua koin SR ya koin SR tuh penting sebenernya buat tukerin poin-poin super awakin kalau nggak salah ya koin yang buku buat tuh awakin ya buat tuh awakin koin tuh awakin tuh enak bagus buat 6 semakin gua jadi gue saranin kalian yang koin kuning ini digunakan buat itu sih yang paling penting ya oke kok nggak dapat-dapat wah ini mafix ya kayaknya emang kursus disuruh full rotasi gua cuin oke baru dapat satu wih losven ya pentap ada hope juga ini kemungkinan bisa berubah jadi demon King Melodes kalau ada animasinya ya kalau ada animasinya ya karena udah senjatanya udah losven ini bisa lah terus juga iblisnya begini lagi jadi bisa begini ya kalau losven itu nggak iblis cuy ya siapa tahu kan oke loh enggak sih menang ya menang doang menang loh loh biasanya kan full counter nah ini kok menang ya gue bingung langsung dapat nih SSR di sini kok satu doang yuk wik jila langsung dapet cuy dan ini juga kostumnya yang SSR keren banget ada mata di dadanya Oke karena nanggung ya di sini gua gaca sampai 300 aja di sini gua stop karena gua sudah dapat di 180 dan ini tanggung gua ambillah 300 jadi gua hemat batmi soalnya nanti diamon gua bakalan gua gaca brutal buat next face ya di bulan depan tuh disimpen diamoni enak banget ya kalau dapet kayak begini Wah kalau misalnya kalian oke gua apalagi dapat 3090 gue sarani mendingan simpan aja jangan diterusin serius ya mendingan kalian gaca brutal di banner festival wih nih hoki cuy akun ya kok lama-lama kesini ya makin tahun 2024 ini gua banyak hoki ini ya enggak kayak tahun kemarin ingat ya tadi animasinya gua losven cuman tidak full counter langsung menang tidak dimonking melodes ada hok juga tapi gak ada pelangi lah dapet tuh gua gua tapi gua baru kali ini ya nemu animasi senjata losven itu kalah eh kalau apa menang ya enggak kalah dulu gitu enggak di counter lagi kalau dia mending melode saja counter padahal baru kali ini gue sih dapet animasi gitu oke nah ini nggak mungkin SSR padahal mereskipnya Oke berapa kali lagi nih dua kali lagi ya ini tanggungnya buat 300 aja 300 gua simpen gua save karena nanggung sih baru dapet 2 SSR ya Merlin Halloween sama bersek Esterosa Halloween Oke SSR nih kayaknya oh nggak coy nggak berubah jadi iblis ya oke anjir beneran ya udah nggak papa lah yang penting sudah dapat hero nya oke siapa tahu dapet ya siapa tahu dapet wah Merlin Halloween dapet dua ya ya udahlah ntar bakal gobit lah karena dia lumayan penting untuk line up modi awal-awal ya bisa rang up dua kali oke oke jadi untuk gaca kali ini ini gue simpen aja nanti gue bakal gaca brutal belum nanti gue dapet bahan sosial kalau udah kalau dapet lagi dapet 1500 berarti 3000 diamond ya gue bakal gaca brutal sih bakal gaca dua rotasi untuk festival mendingan fokus ke situ aja yang penting gue udah dapet nih dibawa 300-300 ya rednya ini nggak worth it banget sih winernya sumpah ini kalian di trap ya makanya ini heronya bagus banget ya ini bagus banget untuk siesta rosa tapi isi biner nya ampas kalau kalau face kan semuanya bagus ya ini bagus isi bener nya pun juga pasti yang bagus Oke jadi itu saja untuk video kali ini masalah gaca dan untuk akun gua lumayan hoki kalau misalnya kalian ada ingin ditanyakan kalau misalnya langsung di chat tolong komentar sampai jumpa di next game berikutnya salam dan cross nya saya udah klik buat um loser軟�� paki na opinion gotur ja oke국 yes alright oke